Selamat pagi, Bapak Yusulia. Selamat datang di Philips Webinar edisi hari Rabu, tanggal 24 Oktober bersama kami tim riset Philips Los Indonesia. Seperti biasa, apakah suara dan gambar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas? Oke, baik. Pak Hans Antoni, terima kasih atas konfirmasinya. Kita akan mulai untuk sesi pertama, akan bersama dengan rekan saya, Pak Jasa Adi Mulya. Silahkan Pak Jasa. Ya, baik. Untuk hari ini kami melihat IISG masih akan bergerak melemah secara terbatas atau beris moderate. Dengan support level berada di 5764, sementara resistance levelnya berada di 5865. Meskipun indeks saham regional begini dibuka memuat ya, di tengah pelemahan indeks saham Wall Street semalam. Karena memang ada sejumlah laporan keuangan emiten, terutama dari Carter Pilar dan 3M yang mengecewakan investor. Carter Pilar labanya tergurus karena ada impor tarif baja yang lebih tinggi. Sementara, namun demikian, indeks saham Wall Street secara keseluruhan dapat mengurangi penurunan dan ditutup jauh di atas level terendah intraday-nya. Karena investor kembali masuk ya di saham-saham defensif seperti McDonald dan juga Proctor & Gamble. Untuk di pasar energi sendiri, harga minyak mentah dunia juga berada di level terendah dalam 2 bulan terakhir. Setelah Saudi Arabia memberi indikasi kemungkinan akan meningkatkan tingkat produknya. Sehingga pagi ini pun kalau kita lihat saham-saham energi di Asia juga kembali turun setelah adanya pengumuman tersebut. Kita masuk ke market news. Yang pertama adalah PT Unilever atau INVR. Hingga kuartal 3 2018 ini mencatatkan laba bersih sebesar 7,3 triliun atau tumbuh 39,7 setara ironier. Berikutnya adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau Sido. Sido juga hingga kuartal 3 ini mencatatkan net profit yang tumbuh 26,2 persen setara ironier atau setara dengan 480 miliar rupiah. Sementara Bank Pan Indonesia atau PNBN mencatatkan laba bersih sebesar 2,1 triliun rupiah atau hanya tumbuh 0,6 persen setara ironier. Yang terakhir adalah PT Adi Sarana Armada atau ASA. ASA merilis aplikasi online share car untuk rental mobil dan juga caronline.id.com. Ini adalah website untuk membeli dan juga menjual mobil bekas. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat aplikasi ini adalah sekitar 12,5 miliar rupiah serta 6,6 miliar rupiah masing-masing. Untuk foreign flow analisis di pasar saham kemarin ada net sal asing sebesar 137 miliar sehingga total net sal asing setari year to date berada di 48,91 triliun rupiah. Untuk segmen berikutnya saya kembalikan ke Adi. Terima kasih Pak Jasa dan hari ini kita masih ada rekomen koreksi kenapa kita lihat teknikalnya ya. Memang kalau Wall Street semalam memang dibuka melemah tapi akhirnya mampu bergerak menguat naik. Kalau kita ya lihat dari teknikalnya masih cukup rentan koreksi jadi meskipun hari ini ada kenaikan itu jangan digunakan euforia dulu untuk belanja ya justru itu dipakai bojulan dulu. Kita lihat dari stochastic sudah ada trust di asas dan juga MACDnya histogramnya juga mulai berkurang kekuatan kenaikannya jadi ke depannya lebih cenderung untuk ada peluang koreksi. Jadi itu waspadanya. Nah untuk foreign flow kita kelihatan kemarin saham-saham yang di trading apa yang di asing ada koleksi dan juga untuk net sal ada Pegas trade by bank mandiri BRI Sampurna dan ini untuk banking mungkin mereka hanya trading saja. Kita lihat untuk net sal BCA masih net sal cukup besar meskipun di bawah 100 miliar tapi sudah cukup besar juga angkanya. Jadi masih masih diperlu di waspadai saja untuk saham-saham ya. Beralih untuk technical recommendation kita hari ini ada Pegas yang masih cukup kuat ya uptrendnya jadi trendnya masih bullish kemarin senggol sedikit dan atas tapi koreksi kembali. Jadi kalau ada koreksi lagi boleh buy on weakness di kisaran 2020 dengan tb pertama di level 24.20 rupiah. Kedua ada SMRA ini sumarekon itu property masih agak kurang begitu mengembirakan tapi by technical ada peluang apa ya selesai berisnya untuk jangka pendek ini dari jangka menengah dari bulan Juli kemarin. Ada peluang untuk pantulan untuk menuju ke riset pertama di level 650 kalau dia breakout 650 ada peluang untuk menuju ke 690 rupiah sumarekon. Tapi ini masih cenderung spekulatif ya kita belum tahu apakah memang cukup kuat tapi ada peluang untuk menuju ke sana. Ketiga ada CTRA yang kita lihat secara trend memang agak uptrend ya tapi slope-nya tidak terlalu tinggi sehingga untuk medium seternya masih channel sideways. Dua hari terakhir koreksi cukup dalam sampai ke level 8.10 dari harga 8.80 jadi ada peluang buat technical rebound jadi bisa tangkap di kisaran 7.90. Tapi lagi-lagi siapkan batas stop loss di level 7.60 kalau jempol 7.60 sehingga di cut loss terlebih dahulu saja. Kita bahas untuk yang pekan lalu sekarang tanggal 12 berarti tanggal 17 Oktober ada apa tanggal 17 Oktober. Pertama ada ASII ini trade by di level 6975. Ya ternyata oh sampai ya 6975 dan sudah 7350 kita lihat harganya sekarang. Hampir resisten kedua di 74 jadi boleh siap-siap untuk take profit dulu. Kita lihat trendnya masih cenderung sideways ya jadi kalau sampai 74 boleh dijual dulu saja. Nah kita lihat juga stokastik sudah mulai memuncak di area overbought ini adalah sinyal buat kita jualan dulu di saham ASII. Kedua ada adaro energi yang pekan lalu juga naik signifikan TP pertama di level 18.10, TP kedua di 18.75. Kita lihat apakah naik adaro-nya. Hanya hari itu saja naik dan cuma sampai level 17.80 dan turun lagi. Jadi ini gagal adaro-nya sementara masih jadi lanjut downtrend bearish lebih berisiko buat trading di saham adaro untuk saat ini. Jadi mungkin avoid dulu lebih aman. Ketiga ada ramayana. Ini kita lihat trade by 12.35 menuju ke level 12.85 untuk resistennya. Kita lihat apakah lanjut naik ramayananya waktu itu. Ya tapi hanya sampai ke harga 12.60 saja di tanggal 18.00 terus turun lagi. Jadi tidak berhasil menuju persen pertama di level 12.85 dan sekarang trendnya adalah downtrend. Dan kalau down lagi ini kita lihat rentangnya antara band bawah sampai band atas. Jadi kalau sudah sampai band tengah di MA 20.00 jadi kalau sampai MA 20.00 mungkin sebagainya kita bisa jualan dulu saja di saham ramayana. Karena tanggal 18.00 kemarin dia gagal menembus dari MA 20.00 atau bolir band tengah. Ya demikian rekomunasi penelan lalu. Sekarang kita masukin sesi tanya jawab. Bagi bapak ibu yang memiliki pertanyaan dapat memasukkan di kolom yang tersedia. Silahkan. Belum sampai segi mulai banyak peluang. Oh ya kenapa nih? Iya sakit hati dibilang aku Obama kok 0% suku bunga gira-gira. Ya beda dong. Itu power orang dia juga. Gimana sih? Kok merah umum bahasa melek itu lagi ya? Zero interest rate. Nah. Awet. Ya peranyaan pertama dari ibu Vivi Effendi. Jasa marga main bu. Jasa marganya juga masih belum bergerak ibu. Jadi masih wait nc dulu saja. Oke. Kemarin kita jempol di 43-nya. Jadi ini adalah sinyal kurang bagus buat jasa marga. Kita lihat bu ngeben juga sudah mulai membuka. Dan kayaknya arahnya ke bawah nih. Jadi yang punya jasa marga. Kalau ada tarikan lagi sampai 4-4 mungkin sebagainya bisa di trade sell terlebih dahulu Saan jasa marganya. Mungkin sampai tempat-tempat ya. Di 43-50. Kalau sampai ke sana ini lebih baik mungkin dijual dulu saja di jasa marga. Kita wait nc. Apakah benar dia lanjut downtrend. Apa memang stuck di atas 42-50. Ini sinyal awal ya kayaknya. Buat bergerak turun. Main. Main juga kemarin selesai. Boleh jual dulu saja saham mainnya. Nanti ambil lagi di dekat band bawah. Mungkin kisaran seribu berapa ini. Seribu seratus rupiah. Bisa tampung lagi saham mainnya. Bull. Bull-nya juga. Masih sideways. Bu Vivi ya. Jadi kalau mau coba trading ya rentang sempit di antara 150-160 rupiah saja. Pak Riki. Apakah LPF ada tanda pembangun arah LPF? Ini masih tengah jalan turunnya pak. Jadi masih ada peluang buat turun lagi saham LPF. Kalau kita lihat kalau pola seperti ini. Bisa jadi ini adalah bottomnya ya. Tapi perlu kita lihat confirmasi lebih dahulu. Kalau nanti harganya stuck di sini. Dan sudah mulai merapat lagi. Itu berarti sudah mulai masuk area bottom. Kita bisa trade by buat. Apa ya. Nggak averaging down. Menutup kerugian yang posisi di atas tadi. Tapi itu lagi barang yang kita ambil di bawah. Jangan lupa untuk dijual lagi. Jadi untuk keuntungannya untuk nutupin kerugian yang kita nyangkut tadi pak. Jadi gitu strateginya. Tapi untuk belinya kapan. Ya tunggu sampai kira-kira bulan-bulan sudah selesai melebar. Jadi kalau kita lihat di tanggal 9 Agustus lalu. Ini antara tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Agustus. Itu ada peluang untuk beli. Kita lihat waktu itu belinya mulai selesai melebar. Dan mulai rapat lagi. Itu bisa beli. Kalau sekarang masih mulai melebar. Sebaiknya wait and see dulu pak. Untuk usaha LPF. Dan mungkin juga karena dia kebawa faktor mekarta. Nanti kalau pemberitaan mekarta sudah selesai. Ya nggak selesai ya. Tenggelam ya. Mungkin bisa nanti sentimennya selesai di saham LPF. Pak Buya. Sember SMBR, ERA dan BBRI. Ini juga masih downtrend. Tapi kayak kekutan penurunan sudah mulai melemah. Apakah ada trend rebound? Bisa jadi potensi. Tapi kalau ada trend rebound itu dipakai buat jualan saja. Atau kalau berani trade buy. Ya ada profit langsung jualan saja. Sampai mana kira-kira pantulannya? Pakai MA20 buat patokan jualan. ERA Jaya. Wah ini juga belum berhenti turunnya. Malah kalau turun begini dan boleh ngebandnya stabil. Artian dia bisa agak panjang turunnya. Jadi hindari dulu saja saham ERA Jaya. Kita belum tahu batangnya di berapa ini. BRI masih sideways Pak. Jadi boleh beli kalau sudah sentuh atau hampir di boling-boling bawah ya. Di kisaran 2.900 rupiah. Nanti kalau ada naik sampai ke 1.50, 3.2 bisa lepas lagi Pak. Jadi buat trading saja sementara ini. Pak Brian. Koorsi BCA sampai ke berapa? BCA. Seperti yang saya bilang kemarin. Kalau asingnya sudah reda jualannya itu bisa tampung. Kalau selama asingnya masih cukup besar jualannya ya. Masih wait in situ dulu. Tapi kita bisa patokan pakai boling-boling bawah. Kalau hari ini masih ketekan dan jebol di bawah 22.700 sampai level 22.400. Itu cukup dalam. Kita bisa expect buy di sana. Nah manfaatkan technical rebound ke SKR harinya buat jualan. Seperti yang terjadi di tanggal 5 Oktober dan juga terakhir di tanggal 11 Oktober lalu. Itu jebol band bawah. Besoknya ada technical rebound. Jadi itu yang kita tunggu. Kalau di jebol band bawah mungkin sampai level 22.300.000. 300.400.000 itu bisa kita beli di saham BCA. Nanti besok atau usahnya bisa kita jual pas ada technical rebound itu. Saham BCA. Ibu Lili HMSP LPKR BKSL. HMSP masih sideways bu. Pala kemarin stabil aja di level 38.10. Belum kemana. Jadi kalau mau trading ya rentang band bawah di level 37.30 sampai ke level 39. LPKR kemarin. Ya oke ada pantulan. Kalau hari ini dibuka di atas close kemarin dan bergerak naik itu bisa simpen dulu. Kita lihat mungkin sampai Rp3.20 bisa jualan bu LPKR ya. BKSL. Ya udah 100. Takutnya jebol ke bawah 100 bu. Jadi tetap belum satan untuk masuk di saham BKSL ya. Masih wait and see. Ini arahnya kayak RA. Turunnya continued atau turun terus. Belum ada sinyal balik arah di saham ini. Pak Prayitno, BBRI, HMSP, dan UNTR resisten di berapa? Tadi BRI resistennya di level 3.100 sampai ke 3.150 Pak. Terus Sampurna tadi 3.900 HMSP. Di 3.900. Ini masih kecil sekali gerakannya. Terus di UNTR. Ada peluang ke 3.2 hingga 3.3 sih Pak untuk resen UNTR. Tapi kayaknya jangan pedang ada turun dulu. Mungkin kalau turun dia mau support ke level 3.1.300 dulu untuk saham UT-nya. Pak Ibnu Fadila, Elsa untuk hari ini. Minyaknya turun 4% semalam. Tapi saham-saham minyak kita nggak terlalu related dengan harga minyak. Jadi nggak terlalu sensitif. Elsa-nya dalam jangka pendek ada peluang naik. Tapi kalau untuk hari ini kita lihat juga ada menuju ke level 3.6-7 dulu. Tapi trendnya sementara masih uptrend. Jadi boleh disimpan saja Pak Tussam. Elsa-nya nggak apa-apa. Pak Robertus Manuel. BCA, ITMG, dan jasa marga. Tadi BCA sudah kita bahas. Boleh tunggu sampai order tekan jual dan bisa ambil. Kalau seandainya harganya dibanting sampai jebol band bawah. ITMG. Ini juga downtrend. Tapi kalau kita lihat ini sudah sentuh band bawah. Kalau mau coba spek buy silahkan di level 24.5-247.50. Nanti jual di band atas di level 255. Itu kalau mau trading ya. Karena meskipun beris tapi slope kemiringannya masih tidak terlalu tajam. Masih bisa dipakai buat trading. Jasa marga juga sudah dibahas terlihat jasa marga. Laspada kalau hari ini turun lagi di bawah 4.2-50. Mungkin sebaiknya di cut loss dulu saja. Atau mau cut loss-nya tunggu dan tarikan sedikit. Sampai ke level 4.3-50 lah ya. Itu bisa dijual dulu saja sama jasa marganya. Pak Hans. Metco apakah sudah bisa tampung dan BCA averaging down maksudnya berapa tadi Pak? Kalau ini tidak averaging down ya. Jadi buat spek buy saja BCA-nya kalau turun sampai 22.300 tadi. 22.300 atau 22.400 ya. Metco. Apakah sudah bisa tampung? Saya takutnya dia malah jebol 8.60 nih. Kalau jebol 8.60. Tampung mungkin di 800 rupiah saja Pak Tursa Metco-nya. Pak Tanta. BRI. Tadi BRI buat trading saja Pak masih sideways BRI-nya. Jadi bisa trading tadi rentang antara 29.30 sampai ke 3.150 ya. Kalau sementara ini masih sideways. Bapak ada barang kalau masih ada profit boleh di-trade sell dulu. Kalau misalnya ada nyangkut sayang mau dijual nggak apa-apa. Nanti turun abis itu kita bisa ambil lagi Pak. Nanti kalau ada naik kita bisa jual yang modal bawah. Jadi itu buat trading saja untuk sementara ini. Pak Christian Kalbe Pharma. Kalbe Pharma WTC dulu Pak tunggu. Mungkin menuju support di kisaran 12.50. Atau mungkin 12.50 sampai ke level 12.90. Antara itu bisa masuk di saham Kalbe Pharma. Sambil perhatikan stokastiknya ya Pak. Kalau sudah mulai masuk area oversold dan mulai balik arah. Itu sinyal buat beli. Kita lihat untuk saham Kalbe. Slightly uptrend. Tapi kita masih bisa pakai stokastik RSI. Karena kemiringannya nggak terlalu drastis ya. Jadi kita bisa bandingkan antara stokastik dengan harganya. Jadi kalau sudah area oversold. Kita bisa beli. Nanti sudah area oversold. Kita bisa jual. Sama berikutnya. Jadi itu strateginya untuk saham Kalbe. Sementara ini buat trading saja nih. Bisa pakai patokan stokastik. Pak Tanta lagi. Oh Java. Oke pak. Java nya. Java juga masih sideways sementara ini. Kemarin meskipun closing juga open. Tetapi masih agak tertekan harganya. Jadi salah saya boleh WTC dulu saja. Mungkin mas kembali menguji level 18.50 rupiah di saham Jaffa. Bu Feni. Antam apakah layak dikoreksi R&D? Prospeknya bagaimana? Antam. Kalau secara tonical ini gak dulu bu ya. Ini kayaknya masih mengarah ke bawah. Kita belum tahu bottomnya di berapa. Nanti kita bisa tampung kalau secara tonical sudah mulai ada balik arah. Tapi kalau fundamental bagaimana ya. Kalau lihat dari trend beberapa kuat terakhir. Ada perbaikan kirinya sebenarnya di saham Antam ya. Tapi meskipun masih merah. Kalau gak salah angkanya. Ini prospeknya masih beberapa tahun ke depan ya bu. Jadi kalau misalnya dari sekarang kita ngumpulin agak terlalu dingin. Jadi sebenarnya tunggu sampai up. Secara tonical sudah mulai stabil di bawah. Kita bisa tampung lagi saham Antam ini. Dan mungkin kalau fundamentalnya sudah kembali hijau dan konsisten hijau nya. Era. Gak dulu eranya bu. Masih downtrend parah. Nah ini Andira Agro. Saya belum lihat fundamentalnya. Tapi kalau prospeknya bagaimana kita harus ngomong angka ya bu fundamental. Konsisten gak dia revenue nya. Terus labanya apakah dia rate nya stabil. Kalau terlalu flotal ya itu agak berisiko. Mungkin kita bisa pilih saham sepuluh lain yang cenderung stabil. Pak Virtus Dharma Suriana. Elsa, Esa dan Uwaskita. Tadi Elsa sudah kita bahas. Esa nya. Tampaknya sudah selesai pak uptrend nya. Jadi boleh dijual dulu saja suatu saham Esa nya. Ini pas di MA20 kemarin. Dan kalau lihat dari garis MACD nya. Sudah mulai melemah lagi. MACD histogram juga sudah masuk area negatif. Tata negatif. Indikator-indikatornya memberi sinyal selesai uptrend nya. Jadi boleh dijual saja pak saham Esa nya. WSKT. Belum ada sinyal balik arah juga. Ini WSKT juga downtrend panjang dari bulan Februari lalu. Seiring dengan masa field press. Dan perhatikan juga cash flow nya. Nanti Q3 ini cash flow dari operasional nya. Apakah sudah positif atau masih minus. Kalau OMS berarti pembayarannya belum dapat diterima dari pemerintah. Untuk proyek-proyek konstruksinya. Ibu Rini. Seril BRI. Seril. Buat yang sudah jual. Kemarin dan kemarin lusa. Selamat. Oke. Yang buat belum jual. Ini jual. Kayaknya. Kalau Seril sudah merah sekali. Bisa agak panjang merahnya. Kembali ke level 30. 33. 32. Jadi ya jual dulu saja yang masih ada profit di saham Seril. Tadi BRI sudah bu. Jadi buat trading saja BRI dengan rentang 2,950 hingga ke level 3,150 rupiah tadi ya BRI nya. Pak Edwin Kosasi. BMRI, BNI BC apakah buy, hold atau sell. Ini BMRI perbankan masih paling tengah jalan semua. Barang landiri memang kemana ada net buy. Tapi gak banyak. Kalau ada barang. Saya sell on strength dulu ya. Nanti kalau ambil lagi di area band bawah di kisaran 6,150 hingga 6,200 rupiah. BNI. Sama juga. Boleh sell on strength dulu. Nanti ambil lagi di kisaran 6,700 rupiah. BCA tadi kita wait MC dulu. Kalau ada turun lelem kita bisa ambil di saham BCA. Bu Dewi BCA topping. Topping icing mungkin bu ya. Ini BCA nya lagi mulai arah downtrend. Jadi kalau misalnya manfaatkan saja tadi trading. Kalau misalnya ada drop tiba-tiba dan agak dalam. Itu bisa manfaatkan buat technical reboundnya jualan bu. Kalau dari trend tampaknya sudah downtrend. Jadi ya arahnya saya lihat cenderung akan turun terus. Unilever buy on weakness tapi belum turun bu. Jadi masih tunggu saja. Mungkin kira-kira sampai ke level 4,300 rupiah untuk tampung saham Unilever. Lalu juga SA nya gak buy on weakness. Kalau saya bilang sudah selesai SA nya jual justru. Nanti kita lihat dulu kalau sudah selesai downtrendnya baru kita bisa beli lagi saham ESA. Pak David Sebastian. Tram. Suka yang high risk Pak ya. Ya Tram nya juga selesai. Kalau ada barang ya mungkin jual dulu saja saham Tram nya. Saya takutnya turun di bawah 200 lagi dan kembali ke kisaran 140an. Pak Brian. Petros lebih keem atau lepas Petro. Salah saya lepas dulu ya ini arahnya jadi downtrend. Oke coba kita pakai Fibonacci Fan. Oke. 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 Ini pas di Fibon38 kalau jebol ya menuju ke level 1,700 rupiah. Salah saya boleh lepas selalu saya kalau sudah kenaikan sampai 1,800 rupiah. Sampai 1,900 rupiah. Coba dilepas dulu saja Pak Tuh saham PTRO nya. Ya namanya tidak muncul. BBTN kapan boleh masuk support di berapa? BBTN. Sudah mulai mendapat boling reband nya ya. Jadi ada sinyal kita bisa mulai tampung. Support nya di level 2,280 rupiah. 2,270 rupiah ya untuk support PTN. Tapi kalau misalkan sampai 2,280 rupiah itu sampai 2,280 rupiah untuk support PTN ya. Jadi kalau area di situ boleh coba tampung. Tapi lagi-lagi saham ini downtrend. Kalau ada kenaikan sampai boling reband tengah atau MA20 jual dulu saja di 2,280 rupiah. Pak Henry Purnawan. WSKT masih downtrend pak. Parah downtrend ya. Marsa. Ya masa multistrada. Masih uptrend. Kalau mau disimpan silahkan. Tapi pasang batasnya di level 6. Bagus pak ya kalau sekali dia di bawah 600 itu langsung kita buang saja di saham masanya. Ya ini juga tidak muncul PTBA. Asing jualan PTBA. Hold atau sell PTBA. Masih sideways ini kita lihat. Ini pas di MA20. Boling-oling juga merapat. Jadi masih buat IC dulu saham PTBA. Kalau ada barang silahkan disimpan. Kalau turun di bawah 4,380 ya mungkin kita bisa cut sell dulu atau cut loss dulu saham PTBA. Kalau memang cut loss ya. Tapi. Jangan lupa buyback. Kalau sudah single band bawah kita bisa ambil lagi di saham PTBA. Ibu Amelia Irawan. Oh sama-sama Pak Tanta. Amelia Ibu Amelia Irawan. Sam-sam Blue Jeep apa yang diperlisir set tahun naik karena window dressing? Biasanya Sam-sam Blue Jeep ya yang gede-gede itu yang akan ditarik. Kalau historical ya kayak Astra International, Perbankan, BRI, BCA, BWNI, Bank Mandiri bisa jadi juga bisa ditarik. Cuman apakah pasti akan itu yang ditarik? Kita nggak tahu. Tapi most likely atau kemudian besar Sam-sam itu yang ditarik kayak Telkom juga. Ibu Amy Elinawati. Support residen untuk KF, Indy, dan Sril. KF. Masih di tengah jalan. KF-nya saya lebih nyaman kalau ada koresi ke level 2350 untuk tampung Bu. Jadi supportnya 2350. Resisten di kisaran 2550. Indy, Kak. Enggak dulu Bu untuk indikanya masih meluncur ke bawah. Kita belum tahu ini teman-teman di berapa. Tapi kalau sementara ini supportnya di level 2400 rupiah ya. Kalau jempol lagi ya kita akan melihat ke level 2000 rupiah saham Indy. Sril, sudah kita bahas tadi pasca open kayak gimana dan agak merah. Jadi jual dulu saja. Supportnya 3400 hingga 320. Jadi 340, support pertama. Kalau jempol lagi ke 320 lagi supportnya saham. Sril. Pak Temi, beberapa saham kita tetap menurun apa sekarang bukan ototan tempat untuk investasi beli saham? Nah ini agak panjang jawabannya. Pertanyaan singkat tapi jawabannya panjang. Kalau kita investasi kita harus lihat time frame atau jangka waktu kita. Kalau memang investasi jangka panjang ya tentu kalau penurunan kayak gini adalah saat yang menarik buat beli. Nah tapi apakah kalau saya beli tos turun lagi itu bisa jadi? Jadi kita pakai technical untuk lihat timingnya. Kalau marketer sudah bottom, harga saham sudah bottom kita bisa beli. Tapi kalau bapak lagi-lagi untuk investasi jangka panjang dan hitung valuasinya harga sudah cukup murah ya. Kenapa enggak untuk mulai investasi? Jadi lagi-lagi perhatikan fundamental saham. Saham-saham harga tidak akan berpengaruh kepada kinerja fundamental. Tapi sebaliknya kinerja fundamental pasti berpengaruh ke harga saham. Jadi kalau harga saham turun ya fundamentalnya bagus, lambatnya tetap naik ya itu kita beli. Gitu Pak Temi. Jadi tetap patokkan ke fundamental. Tapi untuk timing kalau menurut saya pribadi ini belum waktu yang pas ya. Jadi masih ada peluang untuk koreksi lagi. Belum bottom marketnya. Kalau sudah mulai bottom, asingnya sudah mulai kembali masuk lagi di wakil kita. Itu adalah waktu kita buat belanja lagi di saham-saham Indonesia. Ya demikian. Tampaknya sudah tidak ada penuh lagi. Kita cukupkan kebitaran ini. Terima kasih atas atasnya. Mohon maaf jika dilakukan sampai ada yang berkenan. Salam lagi dan salam cuan.